Intro Aktor yang lebih cocok memerankan sosok Dilan Kesuksesan novel Dilan Karya Pindi Baik tidak lama lagi akan segarat tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 25 Januari 2018 Novel yang mengangkat tema percintaan yang berlatar di kota Kembang, Bandung, Seruni, 24 September 2017 Pembaca pasti masih ingat tentang sosok Mila yang sangat cantik atau sosok Dilan yang lucu dan punya seribu care untuk membuat Mila terkagum Sosok Dilan tersebut saat ini diperankan oleh Iqbal memantan personel CJR Banyak orang yang kecewa dengan terpilihnya Iqbal karena kurang memiliki ciri khas Dilan yang garang dan gagah Jika dapat berandai-andai, inilah tokoh yang lebih pantas memerankan sosok Dilan dibandingkan dengan Iqbal Sebelum Iqbal CJR resmi diumumkan untuk memerankan Dilan, nama Adipati Dolken begitu kencang diisukan berperan sebagai karakter fiksi dari novel karya Pindi Baik itu Pria kelahiran 19 Agustus 1985 ini punya banyak kemiripan dengan Dilan Adipati bahkan punya hobi mengendarai motor gede, sama seperti Dilan I Adipati Dolken Adipati Dolken juga dikenal sebagai aktor multitalenta yang bisa berperan sebagai apapun Tentunya kamu masih ingat ketika ia tampil mesra sebagai Kinen dalam film Perau Kertas Atau saat ia harus berakting menjadi dokter muda yang kocak dalam film catatan Dodo Calon Dokter 2. Vino G. Bastian Nama Vino G. Bastian dirasa lebih cocok memerankan Dilan ketimbang Iqbal CJR Ya meskipun sudah berumur 35 tahun, tapi untuk urusan akting, Vino pasti bisa berakting layaknya Dilan yang masih berstatus pelajar Mungkin kamu masih ingat dengan akting Vino di film catatan akhir sekolah atau Realita Cinta dan Rochengro Dalam dua film itu, Vino tampil sebagai anak sekolah berandalan dan selengean Ya, mirip dengan yang digambarkan oleh karakter Dilan dalam novelnya Jadi, mungkin kamu sempat berharap jika Vino lah yang tampil memerankan Dilan 3. Herjunot Ali Herjunot Ali punya segudang pengalaman sebagai aktor papan atas Indonesia Memulai karir sebagai MTV VJ Hunt 2004 Junot semakin populer ketika dirinya tampil gemilang dalam film Realita, Cinta dan Rochengrole bersama Vino G. Bastian Selanjutnya, Junot dipercaya membintangi beberapa film besar seperti di bawah lindungan kabah, 5 cm, sampai tenggelamnya kapal Van Der Weege Di umur yang sudah menginjak 31 tahun, rasanya gaya Herjunot Ali masih cocok memerankan karakter anak Asma Aurakul dan selengean Junot juga mirip dengan Dilan 4. Immanuel Chasarhito Memang sih, belum ada film besar yang dibintangi oleh aktor pendatang baru Immanuel Chasarhito Namun, lewat akting di sinetron anak jalanan, menunjukkan jika pria kelahiran Jakarta ini punya bakat untuk menjadi aktor besar Nah peran sebagai Dilan dirasa cocok sebagai batu pijakan pertama Hito di layar lebar Hito juga sudah terbiasa tampil sebagai anak motor layaknya Dilan 5. Yefri Nichol Nama Yefri Nichol tiba-tiba mencuat di tahun 2017 Tak tanggung-tanggung, aktor yang masih berusia 18 tahun ini sudah tampil dalam 3 film besar, yaitu Pertaruhan, Dear Newton dan Ja Langkung Jadi tak mengherankan jika para penggemar novel Dilan pun banyak yang berharap jika Jeffrey Nichol dipilih untuk memerankan karakter Dilan Bakun Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih.